Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel saya dalam video kali ini saya mau bahas tentang Kepulele ini membuat bridge yang beri plug jadi buat teman-teman yang ini nya biasanya suka pada lepas jangan khawatir saya akan kasih tahu caranya membuat bridge yang dari sini oke alat-alatnya cukup sederhana saya tunjukkan satu skrup sepertinya yang sederhana kayu ya yang kasar yang kedua paku paku bebas ini buat ngolongin lagi mungkin mungkin kecil bisa besar bisa kaleng bekas minuman saya tetapi merek takut dikira sponsor ya kaleng apa aja bebas yang penting minuman kaleng kalau bisa nyari yang agak tebal kalau saya jenis susu kemungkinan lebih tebal ini daripada kaleng-kaleng yang lain satu dua tiga empat yang keempat palu nah ini dia palu karena palu saya nyelip saya pakai ini bisa gak masalah pakai ini apa lagi ya udah cukup cukup alatnya simpel kalian gak perlu beli sepur bisa nyopot dari jendela engsel jendela copot pasang paling dapak lo yang ngamuk hehehe oke ya penasaran ini sebelum saya mulai videonya yang udah subscribe terima kasih sudah mengikuti channel saya yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya aktifkan lonceng jika mau bertanya silahkan komen oke jika video ini bermanfaat share ke teman-teman kalian tentang cara membuat trik 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 itulah pokoknya susah kalau suka makan singkong pakai bahasa inggris jadi ini tampang nanti sebetulnya ada dua cara cuma nanti saya kasih tahu cara yang utama dulu oke mudah tanpa merubah ini sebenarnya kalau ini bisa dirubah kalau alat yang punya ya bisa dirubah tapi enak tapi nanti saya kasih yang simpel juga saya dan ini juga udah mulai terbuka ini triknya oke cukup gampang saksikan terus video ini oke guys pertama-tama kita lepas dulu selanjutnya untuk senar oke untuk senar nanti dilepasin nanti aja kita bikin dulu oke kita potong ntar dulu ya kita potong oke ini udah kita potong atasnya tinggal dipotong sebelasnya selanjutnya oke 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 kita potong kita potong kita potong kita potong kita potong mengukur secara senar oh kita potong kita potong kita potong kita potong gambar dulu kita potong kita potong nah kita potong ini kita mulai bolong seperti ini bolong ternyata tidak? lalu kita rapikan yang bekas dipalu pakai pinggir pinggir kecil saja supaya tidak tajam selamatkan kerja bagaimana cara memasangnya? nanti akan saya dekatkan dengan kamera supaya kalian paham bisa melihat bagaimana cara memasangnya oke oke, sekarang kita proses pemasangan kita perlu obeng di awal video saya lupa kasih tau alatnya ini ini pasti punya lah semua orang kalau tidak punya, pinjam di bengkel kalau tidak punya, pinjam di bengkel ke sebelah sebelah sana maksudnya kalau tidak punya, pinjam di bengkelnya tidak punya kepangetan terus tutup bengkelnya ya seperti ini dan di sini kita skrup skrup tidak usah khawatir ya, kan di sebelahnya ada kajunya setiap, setiap kajunya tetap di bawah kita skrupkan ini kalau untuk masang kaju ini tidak perlu kakepun akan menyambung masuk masuk ke bawah katanya gampang, katanya singkul semua orang pasti bisa bisa menghadapkan ini tidak perlu kawatir sudah selesai pasang sudah selesai pasang ya tinggal kita pasang senarnya di sini sudah selesai kita pasang kalau ini yang kalian masih bagus masukkan lagi ke sini masukkan ke sini nah seperti ini jadi klik klik kayu kalian aman kita pakai yang ini klik kayu tetap aman tidak tidak perlu khawatir ini lepas mungkin kebanyakan kasus ini lepas oke kita pasang semua empat-empatnya mungkin saya skip dulu video ya kita pasang dulu seperti ini caranya nanti kita coba ini oke teman-teman sudah selesai gini hasilnya oke oke sekian tips dari saya ini satu cara untuk menghemat update bukan menghemat menjaga supaya bridge bawaan ini tidak rusak untuk ukulele yang seperti ini ya kalau untuk ukulele harganya di atas 300 total ke 500 sejuta mungkin aman dia karena ada diisi kontrolnya kalau untuk ukulele seperti ini supaya aman inilah sarannya cukup simpel kan enggak ribet enggak susah alatnya sederhana kalian bisa melakukannya kalian bisa melakukannya di rumah oke selamat berkreasi salam